Ada kembali dalam News Petang, pemirsa tim Cybercrime Polda Lampung menangkap warga Lampung Selatan karena menghina Kapolri melalui media sosial. Tindakan penghinaan dilakukan pelaku karena polisi melakukan pengusutan terhadap Rezik Syihab. Tersangka ditangkap tim Cybercrime Polda Lampung di rumahnya di desa Waikalam, kecamatan penengahan Lampung Selatan. Polisi menangkap pria berusia 35 tahun ini karena menghina dan mengancam Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian melalui media sosial. Dari hasil pemeriksaan tersangka memposting kata-kata penghinaan dan ancaman kepada Kapolri karena tidak terima dengan tindakan kepolisian yang mengusut chat mesum pimpinan FPI Rezik Syihab. Dari penangkapan tersangka polisi menyita beberapa barang bukti. Saat ditangkap tersangka berusaha mengelabui polisi bahwa akun media sosial miliknya diretas seseorang. Namun polisi memiliki bukti melalui digital analysis. Yang bersangkutan ini simpatisan salah satu Ormas yang tidak senang atas upaya-upaya Polri dalam melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak orang yang melakukan perbuatan pidana. Nah, sebagai simpatisan beliau mengungkapkan melalui media Facebook ini rasa simpati dia terhadap... Terima kasih telah menonton!